Intro Oke pemirsa, berikut ini Irma akan membahas keseruan dan menemani pemirsa untuk menyaksikan keindahan dari pesisir Indonesia. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita. Saya Irma, pohon pamit dan tetap saksikan terus Inspirasi Nusantara hanya di TV Desa. Inspirasi Nusantara, inspirasi kita semua! Kombinasi antara keindahan air terjun dengan berbagai jenis aneka satwa, serta tempat yang berbeda dalam area hutan mirung menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Di tempat tersebut, dari ketinggian sekitar 100 meter, terbentuklah air terjun sangat menekutkan. Yang memiliki ciri khas tersendiri, bentuknya bertingkat terdiri dari 7 tingkatan utama dan 60 tingkatan kecil. Memang, air terjun yang berada dalam kawasan ikan bindung suaka alam Tanjung Kropa dengan luas 38.937 hektare itu, suasananya sangat tenang. Dan sangat cocok bagi Anda yang ingin menghindari keramangan kota untuk sementara waktu. Kebatuan yang menjadi tempat mengalirnya air yang sejuk sangatlah indah di pandang mata. Karena setiap tingkatan terdapat undakan air yang menyerupai kolam dan bagaikan tempat perikiratan air menuju ketinggian berikutnya. Dari setiap kolam itu, pengunjung dapat memanfaatkannya sebagai tempat pemandian. Tetapi, bagi Anda yang hobi renang, bisa memilih kolam pada tingkatan kedua. Pasalnya, kolam tersebut lebih luas dari kolam yang lain dan juga tidak terlalu dalam. Meskipun bebatuan menjadi hamparan air di tempat itu, namun Anda tak perlu takut untuk menyusuri tiap tingkatan yang bagaikan anak tangga tersebut. Karena bebatuan yang ada di kawasan air terjun Moramo merupakan batuan kapur yang menyebabkan dinding-dindingnya tidak licin untuk dipanjat dan dilewati pengunjung. Tak hanya bentuknya yang indah, ketika tersentuh cahaya matahari, bebatuan tersebut memacarkan kilauan pelangi yang berwarna-warni dan terlihat menari-nari berbenturan dengan bui air terjun dan riak gelombang yang sangat lembut. Suatu pemandangan yang sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, tak heran jika sebagian masyarakat mempercayai tempat tersebut sebagai pemandian para bidadari yang turun dari kayangan. Pada awalnya, air terjun Moramo ditemukan pada tahun 1980 oleh salah satu transmigrasi asal Pulau Jawa yang sedang berburu dan memasang jerak anoak. Namun, pada tahun 1990, tempat tersebut baru mulai digunakan sebagai tempat wisata. Air terjun Moramo berada di Desa Sumber Sari, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Atau sekitar 45 km dari Kota Kendari. Untuk mencapai lokasi tersebut, ada beberapa akses yang bisa menjadi pilihan pengunjung. Misalnya, dari Kota Kendari, Anda dapat menggunakan angkutan darat selama 2 jam perjalanan menuju Kabupaten Konawe Selatan. Tapi, apabila Anda menggunakan jalur udara dari Bandara Walter Momen Sidi, Anda dapat langsung menuju ke Desa Sumber Sari. Kemudian, dilanjutkan menyusuri kawasan hutan suaka alam Tanjung Sopa dengan perjalan kaki sejauh 2 km. Terima kasih. 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 Terima kasih.